Halo guys, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya Subscribe, nyalakan loncengnya Terima kasih, selamat menyaksikan Mermaid menikah sama Upin Wah, apakah yang terjadi ini guys? Siapakah yang jadi bapak penghulunya ini guys? Hahaha, masa Putri Duyung married sama Upin sih guys? Hahaha, wah, terus apakah Spongebob ini jadi penghulunya guys? Hmm, mari simak video sampai dengan selesai ya guys Halo, waduh bagaimana ini? Ayo Upin, kita berangkat Mana ini Putri Duyungnya ini? Wah, ayo kita berangkat dulu Spongebob Wah, bagaimana ini? Hmm, wah, kita sepertinya mau ke Musola aja ini tempat merayakan resepsinya ini Hahaha Wah, Mermaid gak tahu nih di mana tempat Musolanya ini Spongebob Wah, naik sini lewat sebelah sini kalau mau ke Musola Emang mau ngapain di Musola, Spongebob? Wah, gue kan mau menikahkan kalian berdua ini Hehehe Kebetulan Spongebob sudah jadi bapak penghulu nih guys Wah, bagaimana ya? Hmm Wah, kalau begitu buruan dong Spongebob kita ke Musola Iya Mermaid, ini kan kita sudah mau menuju nih Waduh, jalannya susah sekali nih Wah, yang bener dong kamu ngebawanya ini Spongebob Wah, iya nih Dari tadi bolak-balik mulu gak bisa naik-naik Spongebob ini Bagaimana sih? Wah, gue kan baru sekali ini naik Sopirnya Bajai alias Tuk-tuk Wah, Tuk-tuk bahasa Thailand kali Hahaha Wah, iyalah Sembarang aja dah Susah banget ini naiknya Wah, akhirnya bisa naik juga Upin Hehehe Ayo Wah Emang kamu tahu Musola dimana Spongebob? Wah, itu sudah dekat lagi Santai aja lah Upin Wah, iya nih Mermaid sudah gak nahan lagi nih Wah, gak nahan kenapa doyung? Waduh Mermaid mau pipis ini Waduh Buruan dong sampaikan Musolanya Kan di Musola Di samping Musola kan ada toilet lah Wah, iya juga sih Waduh Ayo dong Spongebob Spongebob Nyopir yang bener dong Aneh juga kamu Spongebob Wah, sabar dong Ini gak bisa naik-naik Kalau begitu Mending Coba lagi deh sekali lagi Waduh Ini moternya ini bobrok apa gimana ini Spongebob? Wah, bukan begitu dah Gak tahu juga Mungkin mesinnya Mesin sudah tua ini Upin Wah Iya juga sih Coba sekali lagi ya Iya Spongebob Upin Waduh Wah, ada apa aja Ini kamu ini Spongebob Aneh-aneh juga Salah-salah ngomong Waduh Pegang erat-erat kalian berdua Gue mau naik sini Nanti takut ada apa-apa Iya deh Ayo coba dulu waduh gak bisa naik juga nih Upin waduh yaudah tinggal aja dah tuk-tuknya tinggal aja dulu dah waduh coba dari tadi gak nyusahin kamu ini Spongebob ntar dulu tapi gue mau nyobainya lagi deh wah lama banget wah bagaimana sih kamu ini Spongebob waduh ada sekali kamu ini Spongebob ada-ada aja sih gak bisa naik-naik dari tadi wah kalau begitu Putri Duong turun aja deh Putri Duong kebelet pipis waduh ya deh gue kontrol dulu jalannya ini guys wah sudah aman-aman aja disini Putri Duong aman aja Marmet wah ada-ada aja nih wah gimana kalian jadi gak menikahnya wah nanti dulu gue mau pipis ini waduh emang menikah beneran apa pura-pura wah menikah beneran dong aneh juga kamu ini Upin waduh belum waktunya lah wah kalian kan sudah dewasa lah aneh juga kamu ini Upin wah gue ini baru remaja belum besar wah masa sih kamu itu sudah sunat wah bagaimana ini jadinya ya bingung juga deh jadinya kalau begitu mending kita jadikan permainan aja deh ya cuman menikah pura-pura aja namanya juga kan permainan Spongebob iya juga sih ayo kalau begitu siap-siap waduh kamu ini ada-ada aja Spongebob mau bermain kok main-main menikah waduh wah ya biarin aja lah Upin aneh juga gue yang punya permainan ayo sini wah saya nikahkan Upin dan Mermet wah apa-apa aneh sih Spongebob aneh sekali Spongebob ini kita bermain aja lah waduh gimana ini katanya mau menikah aneh sekali Upin sama Mermet ini wah nanti aja Mermet mau bersenang-senang dulu aja lah hmm wah iya Spongebob nanti aja menikahnya gue juga mau bersenang-senang dulu menikmati liburan panjang ini waduh gagal deh jadi penghulu kalau begitu Spongebob ini waduh payah deh Upin sama Mermet ini hmm wah salah siapa bukan salah Mermet dong wah iya sih salah gue juga sih hehehe 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 waduh capek banget lah wah ngapain kamu tidur di jalan itu Spongebob aneh sekali kamu ini wah biarin aja gue jemur lah berjemur disini enak lah hangat wah aneh-aneh itu jalan Spongebob kotor gak boleh tidur di jalan wah iya Spongebob kalau kamu mau tidur tidur di rumah kamu aja Spongebob jangan tidur di jalan nanti dikira orang kamu jadi gembel hehehe waduh iya juga sih hmm Mermet kita jalan-jalan aja yuk wah jalan-jalan kemana Spongebob ya jalan-jalan aja ke Monas kek wah Monas Monas itu apa Upin Monas itu adalah Monumen Nasional yang berada di jantungnya ibu kota Indonesia Raya yaitu Jakarta wah kalau begitu pengen dong ke Monas oke deh kapan-kapan kalau ada waktu kita ke Monas ya Spongebob Mermet iya deh wow asik sekali kalau tahun barunya di Monas itu ya Upin iya disana banyak acara ada ada kereta gantung bisa naik Monumen Nasionalnya lagi wah keren sekali kalau gitu kalau begitu kita gak jadi aja bermain nikah-nikahan ini mending kita ke Monas aja Upin waduh iya deh kalau begitu wah mana ini Upin kok gak ada juga sih bingung sekali Ipin ini mencari Upin hmm Upin Upin dimana kamu Upin kita jalan-jalan yuk waduh bagaimana sih Upin ini kok mau hilang begitu saja guys parah kalau begini jadinya wah tanya sama orang ini aja pak ngeliat Upin apa enggak pak Upin sedang mendekah melaksanakan pernikahan wah menikah sama siapa pak sama marmet lah waduh kamu ini kesaudaranya gak tau sih waduh yang bener dong ngasih informasi itu pak aneh sekali kalau kamu gak percaya ya kamu lihat aja di musola pasti ada Upin sama marmet wah masa sih teman-teman percaya enggak kalian ini bahwa Upin menikah sama marmet wah ini ngapain orang banyak-banyak seperti ini wah kalian gak ada ngeliat Upin apa enggak ini guys oh Upin lagi melaksanakan pesta pernikahan di musola kami ini menghadiri oleh karena diundang sama Upin wah siapa yang mengundang Spongebob Spongebob yang ngasih undangan sama kami bahwa ada ada acara pernikahan Upin sama mermet waduh wah ngapain ini Spongebob hmm Ipin marah besar nih guys pokoknya Ipin marah besar ini Ipin Ipin